Intro Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Tiffany Fletcher yang berjudul Turn On Your Love tips-tips praktis bagaimana cinta itu dinyalakan kembali kenapa perlu menyalakan kembali karena sering pernikahan ini kan hidup bersama jangka panjang dimana banyak sekali masalah terjadi masalah anak, masalah tetangga, masalah keuangan, masalah orang tua, adik, ipar nah semua masalah ini bisa mematikan cinta, memadamkan cinta maka perlu di turn on-kan lagi, dinyalakan lagi dan kita akan bahas dalam episode kali ini tips pertama menjadi teman yang baik namanya juga teman hidup gitu kan jadi perlu menjadi teman yang baik tapi apa itu ukuran menjadi teman yang baik maka salah satunya adalah menjadi teman bicara gitu karena kalau di dalam keluarga lalu diem-dieman sunyi senyap, gak ada pembicaraan makan bareng, gak ngobrol itu pasti menjemukan karena itu perlu menjadi teman bicara yang baik nah dimana cara menjadi teman bicara yang baik maka belajarlah untuk bercerita apa saja gitu ya kalau cerita itu terbatas gitu ya diajak ngomong ini marah, ngomong ini marah, ngomong ini marah lu ngomong apa lagi gitu kan maka ngomong aja apa saja mulai dengan hal-hal yang ringan dan itu biasakan mulai dari kehidupan sehari-hari tadi di kantor begini, tadi pergi kemana sini wah kemana saya ketemu si ini nah itu hal-hal yang tidak penting dalam arti hal-hal yang memang kehidupan sehari-hari tapi itu harus diceritakan dan teman bicara yang baik adalah menceritakan apa yang dialami bercerita dengan antusias nah lalu yang kedua belajar jadi pendengar kalau pas gantian dia yang bercerita gitu ya jangan wah saya lagi sibuk nih saya gak mau dengerin atau malah begitu denger dia bercerita dikritik dia bercerita kamu jangan begitu ya cerita malah disalahkan akhirnya gak bisa jadi teman berbicara karena teman itu berbicara apa saja ketika kita sekolah dulu kita punya teman maka kita bicara apa saja demikian juga di dalam pernikahan belajarlah untuk menjadi teman bicara bagi pasangan Anda tips kedua adalah sedia berkorban ingat waktu pacaran dulu ya kan korban waktu, korban tenaga, korban uang wah nabung-nabung hanya untuk bisa memberi hadiah yang cukup berarti dan berharga nah ketika sudah menikah maka spirit, semangat, sikap untuk berkorban ini perlu dihidupkan kembali begitu Anda mau berkorban untuk dia hal-hal yang kecil mau diambilkan barang mau diantar gitu ya atau kalau dia minta sesuatu saya belikan gitu ya jangan udah jadi suami istri lalu melah hitung-hitungan wah ini duit saya nih duit kamu nih tugas saya nih tugas kamu boleh saja berbagi tugas boleh saja berbagi tanggung jawab tapi Anda memberikan ekstra tanggung jawab ekstra ya kewajiban ekstra artinya Anda mengambil alih bagian yang menjadi tanggung jawabnya atau kewajibannya dengan senang hati karena kita memang mencintai dia itu namanya korban kita bukan mengambil alih tanggung jawabnya karena mau menyingkirkan ini lain lagi ceritanya jadi Anda siap berkorban karena korban itu menyalakan cinta yang ketiga bijaksanalah dengan pasangan Anda dengan cara menjadi dewasa terhadap dia yaitu menerima dia apa adanya karena setiap manusia selalu punya sisi yang positif sisi yang negatif nah waktu pacaran maka kita melihat sisi positifnya wah dia manis dia ceria begitu menikah wah dia tidak rapi wah dia disiplin dia tegas waktu menikah setelah menikah wah dia kasar dia galak karena memang orang disiplin biasanya kalau lagi gak bahagia dia galak orang yang ceria cheerful wah pandai bergaul wah ternyata dia pelupa gak rapi nah itu kayak emang paketnya manusia gitu ya ada kelebihannya ada kelemahannya nah Anda akan menumbuhkan cintanya ketika Anda melihat sisi positifnya Anda menerima dia apa adanya oh dia kekurangannya nih kekurangan ini wah ternyata itu kelebihan saya nah saya lengkapi dia nah sikap-sikap ini akan menumbuhkan cintanya tapi sebaliknya Anda men-trainingnya Anda ingin merubahnya yang salah Anda tegur yang jeleknya Anda minta dia berubah Anda akan saling menuntut dan itu memadamkan cinta saya setuju setiap orang harus berubah tapi bukan dengan merubah pasangan tapi merubah diri sendiri nah dia kan juga merubah dirinya nah dua-duanya berubah dan semakin bahagia tapi untuk menumbuhkan cinta bukan menuntutnya untuk berubah tapi menerima dia apa adanya mari kita membangun pernikahan yang lebih indah lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati